Halo Alhamdulillah paspor baru ku jadi ting 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 pak posting tong ternyata nganter nih kemarin aku kan bikin paspor ini kalau misalnya udah jadi aku buka dulu ya gunting dulu keluarkan pantam ini yang lama ini yang baru ini yang baru ini yang lama kalau sampai mau yang seperti ini enggak mau datang kedua kali yaitu kemarin udah aku jelasin ya pertama fotokopi paspor siapkan dulu bagian depan yang ada fotonya bagian belakang yang ada bisa terakhir fotokopi KTP fotokopi kontrak kerja kemarin aku enggak tahu ya kontrak kerjaku aku foto lipat-lipat gitu apa ya maksudnya balik-balik ternyata enggak dia perlembar pengalaman aku kemarin ya ini apa ternyata perlembar enggak 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 bolak-balik foto kontrak kerjanya ya terus saman beli ini dulu karena pihak KJRI enggak menyediakan saman beli ini ini di cutter pos harganya 32 dollar kalau enggak tambah ya 32 dollar 32 dollar di kantor pos bawa tapi saman booking dulu kalau enggak booking tar lantai bawah ternyata harus kalau sudah nyampe sana kalau belum booking dari awal sama nanti dianjurkan turun lagi lantai dasar booking kalau mau enak nggak mungkin nggak bisa ya bisa minta tolong temen dibokingkan gitu sama sebenarnya gampang aplikasi layanan KJRI download aja pilih tanggal sesuai yang anda mau gitu terus datang kesana jadi sediakan ini kalau nggak mau datang dua kali kemarin aku kesana cuman bikin terus habis jadi dikirim ini tanggal kemarin aku tanggal 29 tanggal 29 bikin hari ini tanggal 6 Februari sekitar satu mingguan lah satu mingguan ini udah jadi Alhamdulillah jadi saman enggak perlu datang dua kali kalau mau enggak mau beli ini ya enggak papa ntar datang aja hari Minggu kalau Minggu biasanya sore pengambilan itu sore sore apa pagi ya pokoknya Minggu ada pengambilan itu bisa hari Minggu tapi kalau aku enggak ada waktu luar jauh KJRI sama KJRI sama rumahku itu jauh jadi aku milih lewat pos waktu kalau udah jadi pengambilan gitu ini maaf ya aku tutup yang alamatku nah ini nggak usah perangku udah-udah ini itu harganya 32 dolar kalau belum tambah gitu jadi enak nggak usah datang dua kali satu kali cukup Alhamdulillah aku seneng banget udah jadi sebenarnya pasporku habisnya masih bulan 11 tapi karena aku bulan 4 mau rinyu aku bikin paspor dulu jadi enak nanti kalau udah ada visa baru disini aku enggak perlu juking lagi mau mindah ke paspor baru gitu jadi aku bikin yang baru dulu baru continue atau mungkin cari majikan lagi atau gimana lah pokoknya kalau niat mau carikan masih kerja paspor kita mau hampir habis atau minimal kurang 6 bulan lah bikin dulu bikin dulu baru-murus visa baru gitu semoga informasi dari saya bermanfaat kalau mau ada yang dipertanyakan silahkan ini apa silahkan komen ya silahkan komen ntar aku jawab sebisaku kalau ada yang mau tanya silahkan aku jawab sebisaku ya di komen kayak di komen ya seperti ini yang baru ini yang lama tadi pak pos datang nah waktu kita bikin cuma diambil fotokopian semua kalau kita pas udah foto udah foto ini semua berkas pas apa kontraker Jakarta apa semua dikembalikan cuman yang diambil paspor lama aja ntar dikirim berbarengan dua ini terus kalau disana yang muslim udah bisa boleh pakai ijab dari dulu udah udah sih gini kalau sama mau nyerahkan ini pas waktu foto 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 bilang Pak aku mau ini dipakai pos kalau udah jadi jangan terpakai pos nggak datang ke sini lagi gitu sampai nggak bilang mereka yang nggak tahu ditulis tanggal berapa kamu bisa ambil gitu jadi pas waktu foto diusahakan ngomong ya biar ini apa tahu kalau sama mengambil lewat pos bukan ntar diantar lewat pos jadi sama sediakan ini dulu pihak KJRI tidak menyediakan ini jadi sama beli dulu sebelum kesana disiapkan dulu ininya ya di kantor pos harganya 32 dolar kalau udah jadi dikirim segitu udah dulu ya semoga bermanfaat kalau misal ada yang bingung silahkan tanya di komen assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati